Hai guys ketemu lagi di channel saya Desi marhandri jangan lupa di like subscribe dan hidupkan loncengnya Oke kali ini guys kita akan mengolah makanan dari daun kelor daun kelor mengandung nutrisi dan vitamin yang baik untuk kesehatan namun jika dikonsumsi secara berlebihan juga bisa menimbulkan masalah bagi kesehatan ya guys nah manfaat dari daun kelor yang pertama yaitu dapat mengontrol tekanan darah yang kedua nah ini paling banyak nih diminati yaitu untuk menurunkan berat badan khususnya cewek-cewek nih yang ketiga daun kelor juga mengontrol gula darah dalam tubuh yang keempat daun kelor itu bisa buat penderita kolesterol terakhir untuk merawat rambut dan kulit nah ini bahan-bahannya ya guys nah daun kelor ini dapat kita olah menjadi makanan langsung dan juga bisa untuk teh yang pertama kita siapkan daun kelor yang segar nah ini bisa didapatkan dimana saja ya guys kemudian saya campur dengan jagung lalu ada daun salam 2 lembar saja ya guys kemudian bawang merah 3 siung atau 4 siung bawang putih cukup 1 siung karena bawang putih juga bagus buat kesehatan kemudian dengan penyedap rasa boleh digunakan boleh tidak dan sedikit garam lalu air tuangkan air secukupnya masukkan bawang merah bawang putih masukkan 2 lembar daun salam lalu air kita didihkan setelah air mendidih jagung dan berikut daun kelornya kita masukkan juga tetapi ingat jangan lama-lama ya guys karena kalau terlalu lama nanti manfaat daripada daun kelornya bisa berkurang nah kalian juga bisa searching di google manfaat daripada daun kelor nah ini bener-bener seger alami ya guys bagus buat kesehatan kita tanpa ada campuran lainnya selamat mencoba dan jangan lupa di subscribe biar kita bisa diet bareng-bareng sub indo by broth3rmax 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 sub indo by broth3rmax